Taukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular? Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada enam ruang lingkup dalam germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman. Sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan AC eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.